halo halo apa kabar nih bosku ketemu lagi nih kita di channel youtube saya bosku Hai kali ini kita akan ngebahas ukuran-ukuran baut bosku ukuran-ukuran baut yang dijual di toko bangunan saya nih nih bosku sebenarnya banyak juga nih jenis-jenis ukuran baut sampai kita bingung nih sebagai orang awam nih bingung ini ukuran baut berapa ya ini diameternya berapa panjangnya berapa nah ini bosku ukuran-ukuran baut biasanya ditentukan oleh M nya bosku mau M10 apa M8 apa M6 nah cara penghitungannya tonton terus ya video ini bosku Nah sekarang kita bahas ukuran-ukuran bautnya bosku nah banyak nih jenis-jenis ukuran baut di toko bangunan saya ada ukuran 10x70 ada 10x40 10x30 12x20 12x30 pokoknya banyak bosku ukuran baut 8 tuh 8x35 udah itu ukuran baut 14 tuh bosku 14x70 udah itu ukuran baut 17 nih 17x55 pokoknya banyak nah bosku nah bosku biar kita nggak bingung ya saya ambil contoh satu buah baut nih bosku nah ini baut ukuran ukuran 17x75 ukuran 17x75 nah kok bisa dibilang ukuran 17x75 terus yang diameternya M10 kayak gini nih bosku jadi pengukurannya 75 itu panjangnya bosku panjang deratnya nih ini jadi penghitungan 75 kita hitung dari sini nih nah dari dari sini nih nah dari bawah bawah kepala bautnya ya sampai ujungnya tuh nah jadi ukurannya 75 tuh bosku baut ini nah terus 17 itu ukuran kuncinya bosku jadi ukuran kepala baut ini nih jadi kalau kita mau pakai kunci kunci 17 nah yang dimaksud saya M10 ini nih bosku yang dimaksud M10 itu diameter ukuran bautnya ini nih nah ini nih yang dimaksud saya M10 bosku jadi diameter ukuran baut ini nih lingkar bautnya bosku nah itu tuh maksudnya nah bosku biar kita nggak bingung lagi nih saya ukur secara spesifiknya bener ya bosku menggunakan sigma nih atau jangka sorong nah coba kita ukur bener nggak baut ini kepala bautnya 17 nih bosku coba kita ukur dulu ya bener nggak kepala baut ini 17 nih bosku coba kita ukur menggunakan sigma ini nih tunggu bentar ya bosku saya ukur dulu nah udah nih bentar ya bosku kita lihat nih bener nggak kepalanya kepala baut 17 coba ya nah ternyata bener bosku ini nih bener di sigma atau di jangka sorong ini menunjukkan ukurannya pas bosku 17 jadi dari ujung kepala baut sampai ujungnya lagi itu 17 bosku kepala bautnya nah kalau ini kita coba mengukur panjangnya nih bosku bener nggak panjangnya 75 nih coba ya kita tes menggunakan sigma ini juga coba tunggu bentar ya bosku kita tes dulu nih menggunakan sigma bener nggak panjang baut ini 75 coba tunggu bentar ya bosku kita ukur dulu nah ternyata bener bosku ukuran baut ini 75 sama nah coba kita ukur diameter lingkar bautnya ya bosku bener nggak nih lingkar baut ini M10 coba kita ukur dulu nih bosku menggunakan jangka ukur ini nih coba kita ukur dulu ya bener nggak baut ini ukurannya M10 coba bosku ya tunggu ya nah ternyata bener bosku ukuran baut ini M10 nah bosku sekarang kita bahas penggunaan kuncinya nih bosku jadi kalau ukuran baut 8 menggunakan kunci ya nomor 8 bosku kalau baut nomor 10 ya menggunakan kunci nomor 10 juga terus kalau baut 12 menggunakan kunci ya nomor 12 bosku nah ini nih nomor 12 nah terus kalau nomor 14 ya kita menggunakan kunci nomor 14 tuh kita menggunakan kunci nomor 14 ya bosku terus kalau baut 17 nah kita menggunakan kunci nomor 17 juga nih nah itulah bosku pembahasan kita kali ini tentang baut mohon maaf ya bosku kalau ada kekurangannya semoga video saya bermanfaat nih oh iya jangan lupa nih bosku subscribe ya terima kasih terima kasih